Allah tidak akan menyiksa seseorang kalau mereka mau beristighfar kepada Allah Mungkin kan kita menjadi umat pahaman, rompongan, dan bagian yang pertama Kita meneteskan air mata, kita menakis karena dosa yang dilakukan Untuk mencantumkan diri kita sebagai empat Nabi Muhammad Ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman Abdibad Ada nama sebuah buku atau sebuah kitab yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Abdibad Yang dikenal di kalangan kita baik di kota atau di kampung dengan namanya kitab Diba Di Diba ini menjelaskan tiga macam daripada umat Muhammad nanti menuju surga Allah Tiga-tiga yang semuanya masuk surga Yang penting dicatat sebagai umat Nabi Muhammad Pertama, seluruh surya dahulu najanah di bagian kisah Sepertiga petaknya dari umat Muhammad nantinya akan datang ke surga Dengan tanpa dikisah, dengan tanpa ditanyakan Apa yang dilakukan, kemana saja waktu hidup, dimana saja waktu hidup Macam-macam apa yang dilakukan, ini tidak ada pertanyaan Dan susah dia masuk surga Allah Makanya kalau kita baca tiba biasanya Bisa kita menyampaikan dengan para Ustadz yang mengadu Allah Ya Allah, jadikanlah kami bulaman Muhammad yang masuk surga dengan tanpa ditanyakan Cuma kita perlu mikir-mikir Kalau ada pengumuman Pemberangkatan haji 2019 atau 2020 Yang akan datang tepat pada tanggal bulan Saya ikut Yang bilang ikut, ini harus punya uang untuk bisa membayar ompos Kalau omposnya 36 juta, kita punya uang 20 ribu Boleh, dan kita bilang ikut Boleh, tapi tidak akan pernah ikut Tidak pernah akan berangkat Kenapa? Karena omposnya kita tidak punya Kalau Anda menjelaskan bahwa umat Muhammad yang pertama nantinya masuk surga dengan tanpa ditanyakan Kita boleh-boleh saja bilang ikut Cuma pahala yang mana yang mau dibersamakan dengan mereka Oleh karena kita terus perlu berpaca Mungkin kan kita menjadi umat Muhammad, rombongan, dan bagian yang pertama Semoga saja dengan Muhammad, dan hidayah Allah, dan patul Allah Kita juga nantinya setelah meninggal dunia akan bersama rombongan yang pertama Amin, Allahumma Amin Rombongan yang kedua Ini lebih cocok Sekalipun kepada kita pribadi ini, kita semua ini, ini lebih cocok Kenapa? Rombongan kedua dari umat Muhammad ini nantinya Datang berbondong-bondong-bondong membawa kesalahan Datang berbondong-bondong membawa dosa Datang dengan beraneka ragam kenasihan yang pernah dilakukan Akan tetapi baik baru-baru Dosa dan kesalahannya diakuni oleh Allah Nah, inilah yang perlu kita cari Bagaimana caranya menjadi umat Muhammad berdosa Tapi diakuni Salah seorang ulama telah juga menyampaikan Dan kita berbondong-bondong membawa dosa Langsung saja kita istighfar Bahkan ada sebagian ulama memberi penjelasan Sebelum melakui 6 jam setelah kita berbuat salam Kita meneteskan air mata Kita menangis karena dosa yang dilakukan Ini menyebabkan kita diakuni dosa-dosanya oleh Allah SWT Saya lihat Kita yang berada di sini Diam di masjid Jelasnya ini duduk dengan menggunakan sholat Sholat ahli masjid Duduk niat ikat Ini sudah pahala Menyertai kesalahan kita dengan sebuah kebaikan Menyertakan kesalahan yang ada pada kita Dengan sebuah kebaikan Ini yang dimaksud dengan Ikutilah, sertailah keburukannya dengan kebaikan Biscaya kebaikan yang akan menghapus Terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan Orang ini yang baik Bukan berarti tidak punya salah Orang yang bener dan sangat indah Menurut Allah SWT Ini bukan orang yang tidak bersalah Salah sekali Kita bukan Kita bukan Kita bukan Kita bukan nabi yang maksud Kita adalah manusia Salah Bisa jadi salah Akan tetapi Ini akan diakuni oleh Allah Kalau kita menyadari kesalahan Ada sebuah cerita di dalam Kalangan Kita yang ditasmir Yang dicatat oleh Imam Al-Wazir Terima kasih telah menonton!